Pemirsa ratusan anak usia 11 hingga 15 tahun di Pekanbaru, Riau mengikuti audisi umum Jarum Biasis Pembulu Tangkis 2018. Seleksi pencarian bakat pembulu tangkis ini dilakukan di delapan kota. Para peserta pun nantinya diperlompakan memperebutkan super tiket dan meraih kesempatan menjadi atlet PB Jarum. Sebanyak 571 peserta putra-putri anak usia 11 hingga 15 tahun mengikuti audisi umum untuk pencarian bibit pulu tangkis lewat program bakti olahraga Jarum Foundation di gelanggang olahraga angkasa Pekanbaru, Riau. Pencarian bibit ini untuk mencari generasi muda dalam bidang pebulu tangkis yang profesional. Audisi umum Jarum Biasis Pembulu Tangkis 2018 berlangsung selama tiga hari. Pada hari pertama seluruh peserta menjalani tahapan screening atau memantau teknik pemain dalam bermain bulu tangkis. Seleksi pencarian bibit atlet bulu tangkis ini langsung dilakukan ketua tim pencari bakat PB Jarum Christian Hadinata. Bagi peserta yang lolos dalam seleksi nantinya akan memperebutkan super tiket dan bertanding pada final audisi di Kudus, Jawa Tengah. Harapan kita itu kan audisi ini bisa mencakup ataupun bisa sampai ke daerah-daerah pelosok sehingga ya ke depannya bisa jadi atlet dunia gitu ya. Sampai hari Senin. Saya bisa Allah, saya bisa. Terus? Pokoknya semangat terus. Saya bisa. Saya bisa. Berkaca pada audisi umum pada tahun lalu, Pekanbaru terbukti mampu menunjukkan semangat dan antusiasme yang luar biasa terhadap bulu tangkis. Setelah dari Pekanbaru, tim pencari bakat PB Jarum akan melanjutkan audisi umum Jarum Biasiswa Bulu Tangkis di tujuh kota lainnya. Di antaranya Balikpapan, Manado, Cirebon, Solo, Purwokerto, Surabaya, dan Kudus. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizang, Ayus melaporkan.